Kita akan melihat bagaimana cara melihat format waktu yang lalu Cara membuat maksud saya, cara membuat waktu yang lalu Nah, apa itu yang lalu? Bukan mantan, bukan yang kenangan-kenangan Tapi ini format waktu Biasanya kalau kita bikin blok Misalnya kita bikin blok, bloknya sudah lewat satu tahun Nah, yang kita lihat di situ bukan waktu kaku seperti ini Tapi biasanya kita melihat satu tahun yang lalu Atau kalau mau bentuk bulan, dua bulan yang lalu dan seterusnya Nah, ada banyak cara untuk mengambil format waktu ini Saya akan memperlihatkan if-else yang paling simple menurut saya Tapi sekali lagi ada banyak banget solusi Dan detailnya teman-teman bisa bikin sedetail mungkin Sesuai dengan teman-teman yang mau Tapi saya akan bikin logikanya simple seperti ini Kalau dia sudah lewat dari beberapa tahun Maka langsung kita tampilkan satu tahun yang lalu Tergantung waktunya maksud saya Kalau dia sudah sembilan tahun berarti sembilan tahun yang lalu Artinya dia tidak akan peduli lagi Apakah dia sudah lewat sembilan tahun satu bulan Apakah dia lewat sembilan tahun dua bulan Atau lewatnya sembilan tahun lima menit Tetap yang kita ambil hanya waktu sembilan tahunnya ini Karena tentu menurut saya yang lebih penting adalah tahun Daripada waktu bulannya kalau sudah lewatnya tahunan Tapi kalau bedanya cuma beberapa bulan Tidak beda tahun Maka kita tidak perlu menampilkan nol tahun Tapi cukup misalnya satu bulan yang lalu Nah sama seperti tadi Hierarki yang di bawahnya Misalnya dia beda tiga jam Kita tidak perlu menulis satu bulan tiga jam Tapi cukup satu bulan yang lalu Jadi bikin sesimpel mungkin Nah langsung saja untuk yang pertama Kita bikin dua perbandingan waktunya Untuk waktu yang sekarang Saya akan pakai new date time Biarkan kosong constructnya Dan untuk waktu yang sekarang Saya kasih nama mungkin content Atau content time juga boleh Juga new date time Tapi kita bikin tentuin dia waktunya tanggal sekarang Sorry tanggal awal Januari Sekedar informasi waktu sekarang adalah Saya pakai YMD Biar teman-teman lihat Waktu sekarang adalah November 28 Tapi kita mau bandingin dengan Januari tanggal 1 Nah jadi kalau kita mau ngebandinginnya Saya akan kasih namanya interval disini Kita bandingin kontennya dengan fungsi div Yaitu now tadi Jadi kita bisa lihat Hasilnya tidak bisa di echo Karena dia objek Vardam interval Kita bisa lihat disini Ada keterangan tahun, bulan, waktu Sampai second juga ada disini Nah teman-teman lihat dia Formatnya integer semua Angka Jadi paling simple gini Ini saya akan bikin satu fungsi Check difference namanya Di check difference ini kita akan nerima format waktunya Jadi nanti yang akan echo adalah check difference ini Kita sepakatin saya akan pakai text yang lalu Jadi berapa tahun yang lalu Atau berapa bulan yang lalu Tergantung hasil yang di return dari check difference nya ini Check difference nya akan mengambil waktu interval dari sini Jadi kita akan jadikan parameter Sebelum nanti kita offer ke fungsinya Jadi fungsinya nanti sekedar return angka waktunya Dan juga keterangannya apakah tahun atau bulan Lalu ditambahkan dengan yang lalu Nah langsung aja Saya akan mulai dari hirarki yang paling tinggi yaitu tahun Karena di object berarti Y tahun Apakah dia angkanya enggak 0 Karena kita hanya peduli kalau dia lebih dari 1 tahun Kalau angkanya enggak 0 Maka mungkin enggak usah pakai buka tutup kurung Karena cuma satu baris Kalau dia lebih dari 0 Atau mau lebih dari 0 juga boleh seperti ini Biar lebih aman Kita akan return langsung 0 tahun Sorry Kita akan ambil waktunya Dan keterangannya yaitu tahun seperti ini Nah jadi sekarang Kalau kita mau melihat berapa tahun Misalnya saya bedain satu tahun di sini Nah harusnya kita akan melihat satu tahun yang lalu Nah tentu solusi ini enggak sama sekali enggak perfect Kenapa? Karena kalau misalnya dibuat pada bulan 12 Misalnya tentu dia belum satu tahun Cuma Jadi kalau ada 2016 Januari sama 2015 bulan 12 Tentu bedanya belum satu tahun Nah nanti kita bisa cek ekstra lagi If else nya apakah waktunya sudah lebih dari 11 bulan atau belum Nah tapi untuk sementara saya akan bikin simple seperti ini Berikutnya adalah bulannya Jadi bulan month Ini adalah bulan Nah kita cek Dia sekarang Kalau cuma beda Ah dia sudah otomatis disini Jadi kalau waktunya 2015 bulan 12 Dia hanya akan melihat Dia beda 11 bulan Tapi teman-teman perhatiin Kalau saya bikin bulan 10 Dia akan ngambil satu tahun yang lalu Jadi sudah otomatis bagus Bagian ini Saya akan lanjutkan lagi Dia ke indent dikit disini Saya enggak mau ada indentnya sebenarnya Atau ada jaraknya disini Saya enggak mau Year month berikutnya adalah tanggal Tanggal dia dalam format date Hari Lalu Kita bisa ambil Saya lupa dia format dari jam Dan juga waktunya kita akan lihat lagi Sebelumnya Saya vardam dulu intervalnya Biar kita lihat keterangannya YMD HIS H kecil IS kecil Jadi HIS YMD Kita buat untuk HIS nya H Jangan lupa yang di echo Sesuaikan dengan yang dicek di huruf If nya Ini untuk I Untuk menit Dan juga ini waktu Saya yakin teman-teman lihat Ada yang salah Di atas sana Yaitu huruf day nya Belum kita ganti Jadi ini hari Ini jam Menit Dan juga Detik Nah kita bisa lihat sampai detik Jadinya Tetap semuanya kita return Langsung aja Saya reload Tanpa vardam ini Kita akan lihat sama seperti yang tadi Mungkin Biar kita bisa lihat Keterangan waktunya Saya tambahkan dulu Misalnya Kita mau ada perbedaan jam Juga Jadi Saya akan tambahkan disini Perbedaan jam Misalnya ini jam Deus 0 Kalau yang di atas Seperti ini Lalu Anggap Perbedaannya Sekarang adalah Perbedaan jam Jadi Saya akan bikin November Tanggal 28 Jadi hari yang sama Cuma beda jam Maka yang akan kita lihat Disini adalah 14 jam Yang lalu Termasuk kalau kita bikin waktunya sekarang 15 menitnya maksud saya misalnya kita bikin 14.30 Maka yang akan kita lihat adalah 30 menit yang lalu Nah jadi sistem kita udah bagus banget disini Kalau saya ganti harinya ingat lebih penting hari daripada menit Kita butuh waktu yang lebih general maka dia akan menampilkan 1 hari yang lalu Nah itu dia tentu teman-teman bisa ngembangin sistem perbedaan waktu ini jadi lebih kompleks Kalau teman-teman mau nampilin beda 1 hari, 3 jam misalnya tinggal ditambah-tambahin Logikanya silahkan teman-teman pikirkan Itu dia semoga jelas sampai jumpa di video berikutnya